yo guys balik lagi bareng gua Zai di game Minecraft Java Edition acir coq java gila seorang Ain main di Java hahaha oke jadi disini gua baru beli isi ya masih kentang-kentang amat layak bisa tahu kalian lihat sendiri Iya masih patah-patah ceksi ngelak tapi sokelah yang mending gua masih bisa record ya di sihat jadi kali ini gua bakal bermain survival di Minecraft PC guys dan disini gua langsung bermain hardcore menurut gua itu hardcore sangat menantang karena gua kemarin belum puas ya di sihat baru tujuh hari udah mati tapi ya itu membuat gua semangat buat bikin series survival hardcore cuy semuanya ini bakal jadi series yang cukup lama karena hardcore itu cuma sekali main doang ya bisa jadi kita nggak bisa main lagi semuanya gua bisa beradaptasi dengan PC Oke guys langsung saja kita mulai survival nya let's go bro oke guys nya di awal disini banyak kalau di PC itu banyak apa ya namanya banyak hewan ya guys ya ini gua mau nyari kayu dulu guys situ gua bakal bunuh domba dulu sebelum nyari batu karena penting banget cuy oke disini gua bakal tebang-tebang kayu dulu ya guys ya oke jadi langsung aja kita bikin crafting table ya jadi disini gua juga masih belajar-belajar crafting cuy oke kita bikin beberapa kayak kita bikin semuanya deh ini harus satu-satu ya kliknya oke terus kita bikin crafting table habis itu kita bikin pickaxe kita bikin kayak setiap ya kita bikin pickaxe oh iya kita pakai crafting table ya guys ya lupa gua ini sip ini kita nah kita udah dapet tiga aja kita hancurin dulu dulu guys mungkin gua bakal bunuh-bunuh ini deh dober banyak banget kita pakai pickaxe aja guys sambil biar cepet habisnya juga sih ini karena kita juga tiga paling untuk beberapa kabel stun doang untuk upgrade tools kita guys nah kita udah dapet tiga habis itu langsung saja kita cari batu ya karena kita cuma butuh tiga bul doang untuk bikin asur base kebetulan ini ada dua jadi kita usah jauh-jauh usah balik bawah ya guys ya oke biasanya kalau di gua gua kayak gini sih ada koal ya oke semoga aja kita cepet menemukan koal ya tapi kayaknya kita nggak bakal malem soalnya sudah di amalin gua kita mendengar suara spider ini agak-agak ngeri kalau kalau harcon kita lanjutin untuk mencari batu semoga di sini ada koal atau berairnya sampai piket kita hancur guys Oh itu akan ada koal kan lumayan guys untuk awal-awal kita buku banget koal nah ini udah hancur kita langsung upgrade tools kita semuanya menjadi batu ya kita bikin ini dulu stick oke 12 cukup kali ya nah kita bikin bikin x sip bikin stop terus gambar oke sorry ya kalau misalkan agak nggak kaku gitu karena masih beradaptasi coy alem-alem nanti juga lama-lama terbiasa nah ini kita ambil dulu koalnya guys kita sambil lihat-lihat ke belakang ya saya tahu ada zoom di luar coy karena ini di duo sama hardcore juga ya kan nanti terulang lagi di pepet dua zoom ya oke guys jadi disini gua cukup dapet banyak koal ada 18 lumayanlah ya guys ya nah disini gua mau naik dulu nih oke kita naik ke permukaan dulu oh gua mau bikin ini dulu deh bikin torch ya guys ya siapa tahu kita di sini ada koal nemu iron disini ya kan lumayan juga kalau nemu iron guys disini oke kita sekalian bikin kasur dulu deh biar gampang ya nanti kita tinggalkan dulu doang guys kasur mana kasur oh kasur gue kaku banget co anjir apa-apa namanya juga masih belajar ya kan kita siapa tahu disini ada koal jadi kita langsung nemu coba anjir ntar kita kasih penerangan dulu disini nah kita ambil koalnya nice ini kita banyak dapet koal ya guys ya untuk awal-awal ini cukup bagus yoi kita juga bodoh iron sih satu aja cukup sih untuk awal buat bikin sil supaya kita ada perlindung yang bagus ya kita ambil semua koal yang ada disini ternyata banyak juga ya guys ya koalnya padahal yang nongol cuma dua doang tadi ya udah ini rejeki berarti coy oke sip udah ngambil koal sekarang kita nyari iron guys ya ini mumpung lagi di doa dan kita coba cari-cari ya tapi gua agak takut sih co kalau permisi permisi apakah ada penghuni disini guys Oh maga kita dapet satu air lumayan guys ya ini kita terangin dulu guys supaya nggak ada yang nge-spawn ya guys ya oke berharap satu anjir langsung dikasih satu doang sih minimal dua kayak ya kan biar kita bisa ada stok gitu satu biar langsung dikasih satu beneran coba seterusnya tadi mintanya jangan satu ya berharapnya 10 gitu ya oke kita lanjut penelusuran ini oh ya kita bakar dulu ya gua mau bakar airnya dulu guys nah kita bikin plurnance oke situ kita bakar satu oke kita tunggu karena gua mau bikin shield tapi kayu gua kurang ya guys ya iya stok kayu gua cuma tinggal dua jadi mungkin kita ke atas dulu untuk ngambil kayu ya ini udah selesai kan oke sip cuman aja deh nah oke disini gua mau ke atas dulu guys untuk ngambil kayu karena kayu kita udah habis oke hari juga udah mulai malam nih sekalian kita tidur juga ya karena gua nggak mau ngelawan zombie coy terlalu dini untuk perangnya oke keren banget ya guys ya kalau main di PC rasanya itu kayak gimana gitu oke disini juga banyak koal ya nanti gua ambillah tapi disini gua mau ngambil kayu dulu karena gua butuh shield oke ini tereka kita ambil beberapa oke mungkin udah cukup ya kita langsung bikin ameng ya isya shield mana shield harusnya ada nih disini oh iya ini ini belum kita bikin ini guys cok peayu belum dibikin nah itu lagi nah gitu baru bisa orang belum dibikin oke ini kita hancurin dulu nah disitu kita tidur guys terus gua mau ngambil apa namanya koal yang ada di gua tadi kita kesini gede biar langsung ngambil nanti besok nah ini banyak nih koal lumayan oke guys selamat tidur selamat malam dan selamat tidur oke bye bye wuh anjir guys gua hampir mati anjir tadi dari atas jatuh ke bawah itu jadi dibawah situ ada jurang gitu guys wah hampir mati ada zombinya juga anjir tadi gua dikejar wah itu nge-reflex gua bagus hancir bagus gitu oke disini gua mau makan eh bentar guys ini kita jadiin ini dulu ya white 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 ini gua mau jadiin purnance eh kok purnance ya apa namanya smoker nah maksud gua ini smoker cowok sip kita langsung bikin makanan karena ini lapar ya guys ya dan gua mau nyari-nyari ini juga sih daging ya ini lumayan daging gratis oke sama kulit dapet nah ini juga oke kita bunuh-bunuh sapi katanya kalau sambil loncat itu damagenya lebih sakit ya jadi gua yukunya sambil loncat tapi sama aja sih cuma 2 hit doang tapi kata temen gua itu loncat itu nambah damage sama aja sih patah gua cuma 2x hit doang oke kita udah dapet 10 anjir cepet banget coba kok disini dapet dagingnya cepet ya nggak kayak di MCPE kalau di MCPE dikit banget anjir oke kita makan dulu makan sarapan ya guys ya ini pagi-pagi makan daging guset ngeri amat kita tunggu ini dulu oke guys jadi gua udah mempunyai banyak stok makan ya gimana 10 sama 4 daging guset lumayan sih ini cukup untuk kita berjalanan ya karena disini gua mau nyari pedesaan guys wah kalian bisa lihat disana ya ada lava biasanya kalau teori gua tuh kalau ada lava itu nah kayak gini nih kalau ada lava eh kok FGNC nah kalau ada lava itu biasanya itu deket sama villager itu teori gua ya tapi nggak tau sih nah kan nah kan kalian bisa lihat disana guys ternyata bener kan teori gua kalau ada lava itu pasti deket villager karena gua sering coy gitu gila ternyata deket banget ya sama tempat kita nge-spawn dan villager nya atau berdasarnya ini juga lumayan gede oke lah gua mau hmm ya kalian tau sendiri lah kita maling ya kan tanpa lama-lama kita maling aja guys ya haaa jujur gua kecewa banget sih sama desa ini guys hehehe baru kali ini gua menemukan desa tapi kecewa banget karena apa ya masa desa segede ini gak ada cis anjir kocak ya hehehe gak ada cis sama sekali cuy jadi gua cuma dapet ini doang klom seng sama ipel ini aja cuma buat stok makan doang ini uset ya kali anjir desa segede ini kagak ada ah ya lah ya sudah lah gua mau nyari desa lain udah asik nih desa sini tuh ini ini lagi aduh apalagi nih co kampret lagi aduh ya begitulah ah saya sangat kecewa disini guys udahlah gua mau kabur aja dari sini karena hmm no like hehehe kita cari villager yang lain aja pedesaan yang lain wah emang bener-bener beda ya guys ya main di minecraft java sama di apa minecraft pi atau minecraft android ya bener-bener wah feelnya itu beda banget cuy anjir jadi kita kalo disini tuh bisa menikmati banyak pemandangan gitu guys kayak akhirnya gitu kan wah keren banget sih anjir walaupun PC kentang ya kan tapi setidaknya ya kita bisa menikmati keindahan alam minecraft anjir keindahan alam minecraft coy guys disini gua menemukan sebuah jungle biome biome jungle biome jungle ini koordinat berapa ya hmm ini koordinat 760-an biome 900 oke lah kita catat omaga omaga lu ngapain keluar ranger dari bawah kampret anjir bawa pedang lagi anjir anjir ngagetin doang anjir ngagetin doang nongel dari gua si 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 biome di minecraft java gila ketat banget ya ini banyak banget tahun-tahun guys oke wah keren parah sih oh maga di situ ada biome itu juga guys hmm kayu putih birch birch apa namanya lupa gua oke ini kayaknya jungle biome jungle itu cuma dikit doang sih kayaknya tapi setelah kita bisa menemukan jungle oh nih ada nih ini yang gua cari nih apa ini bambu oke kita ambil dulu guys bambunya oke mayan jadi kita bisa buat scaffolding yes sir kita kemana lagi nih kita coba kesini dulu kita lihat oke kalau cini kayak asri gitu ya guys ya wah ada ada lava pool lah you know lah you know you know you know lah pasti ada iya village kita coba cari ya guys ya semuanya ada omaga omaga kalian lihat disana ada ada bayang hmm apa namanya gua lupa lagi dark oh coy hah lumayan juga nih ada lava pool juga kayaknya wah kebakaran guys omaga adanya kebakaran gua gak mau kesitu karena terlalu seram itu gelap banget kalau di dark forest atas gua mau ke atas aja yang lebih cerah ya kan oke jadi disini banyak banget bunganya guys pokoknya ini adalah flower bio flower apa neger bio flower oke ini cukup keren sih menurut gua di atas ini gua masih belum kepikiran buat bikin base karena gua masih pengen jalan-jalan menikmati keindahan minecraft oh maga aku menemukan sebuah portal base apakah isi sisnya bagus siapa apa lihat cast of bending anjir kelemahan semua co ini mah gapapa deh buat eh ya buat punya-punya oke kita langsung pasang oke eh 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 tol oh maga gua lupa kalau ini tuh kalau udah dipasang gak bisa dilepas cuy ah gimana gua sampai hancur bahwa sih paling hancurnya bentaran doang kalau gold armor gua lupa ya kalau itu apa sih namanya kutukan coy jadi tuh kutukan ini kita gak bisa dilepas sampai hancur apa-apa sih kalau misalkan eh gold armor mah gampang pecah ya kan kecuali kalau diamond muset kita gak bisa ngapa-ngapain sih oke kita lanjutkan perjalanan kita gak tahu sampai kapan pokoknya sampai gua bosen anjir guys oh maga gua menemukan bayam sakura asik anjir keren banget ya sakura ya weh kok kebakaran wah cop ada lava anjir ada village kah disini guys bentar gua coba cari-cari semoga aja ada village disini kalau ada sih gua kalau ada sih gua langsung bikin best disini guys oh maga akhirnya gua menemukan tempat yang cocok kita bikin best ya ish keren banget sih gua suka banget nama ini guys soalnya pink pink itu ya termasuk warna kesukaan gua tapi ha 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 weh kok ini rumahnya bisa co anjir sendirian anjir kok bisa gitu anjir ini ini arsiteknya keren banget coba bisa sampai turun jauh banget segitu anjir kagak ada tangganya lagi wah ini sih ini sih fiksi gua bakal bikin wah hu uh my oh mylin seburz negative game thy ceo oke Oke, jangan sampai Yato lagi Gue buka atas dulu Karena gue bakal maling-maling Semuanya guys Disitu mungkin gue bakal lanjutin Untuk episode selanjutnya Gue mau lihat-lihat Sebentar disini Wah bener sih Ini fix ini Bakal jadi tempat tinggal gue Fix ini Keren banget coy Anjir Walaupun ini tinggi ya Tapi nanti kita misalkan Kalau mau mining Kita bisa turun ke bawah Kesitu Keren banget ini guys Anjir Wah ini sih Fix ini gue bakal bikin Disini guys Cakep banget coy tempatnya Cuman gue kurang sukanya itu Terlalu tinggi ya Gue jadi bingung Gue sih pengennya deket sumai gitu guys Buka disini ada sumai Gak ada Tapi gimana ya Disini aja Tapi disini juga oke sih Cuman gue pengennya yang Deket sumai gitu guys Oh mungkin ini buat Kita buat villager trading gitu ya guys ya Nah itu tempat bagus Selek sih Itu udah kayak pulau Mungkin disini buat villager trading Iya kan Bisa sih Bisa sih Nanti kita cari tempat Rumah yang cocok Oke Tapi disini tinggi-tinggi semua rumah guys Gak ada dataran rendah Hmm Gue jadi bingung Ya disini juga salju ya Disini salju guys Ya namanya juga dataran tinggi Udah pasti salju lah Oh my god Oh my god Oh my god Ini adalah kayu keselesaian gue guys Wah Sepaket sih ini Kita dapet Kacau men Oh iya ini Ini kayaknya Gak ada yang itu sih Takutnya ambles coy Atau gak turun Nah 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 Ini Ini Oh dataran rendah Tuh ada sungai guys Oh Kecir sih Wah ini sih keren Guys Ini keren guys Bentar gue mau naikin render Chang gue guys Wah keren sih Eco control sih Video Coba naikin 15 aja Biar gak ngeleng-ngeleng amat ya kan Coba liat Ayo render Come on bro Keren gak sih guys Keren lah ya Ini kalo ada Gue suka kalo ada air-air Gini Ada air-air gini guys Oke 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 lah Gue bakal bikin Rumah disitu Mungkin disitu Kalo gak disini Ya guys Ya Anjir Keren banget Ntar Nanti kita bikin Pertanian disini Ya kan Oke lah Fix gue bakal kesitu guys Tapi Mungkin untuk video kali ini Gue bakal Sudahi Sampai disini Saja guys Karena ini Durasinya Kayaknya Udah Lumayan lama Ya Jadi gue mungkin Bakal pamit Sampai sini dulu guys Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton Dan jangan lupa lagi sih ya Subscribe dan dukung channel ini Menuju 4000 subscriber Karena bentar lagi Channel ini Menyentuh Ke 4000 subscriber ya Oke Oke guys Jadi terima kasih yang sudah nonton Thank you for watching See you the next video Bye bye Keren banget Toh Keren banget